Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah mendaftarkan busana kebaya ke UNESCO untuk mendapatkan status warisan budaya bersamaan dengan Reok Pornorogo dan Musik Kolintang. Saat dijumpai di Jakarta, Rabu 8 Mei, perancang busana asal tanah air, Didit Maulana, menyebut hal ini menjadi bagian dari perjalanan sejarah kebaya sebagai wasterah Indonesia. Menurutnya ada banyak efek positif dari proses mendaftarkan kebaya ke UNESCO yang menyatukan berbagai elemen masyarakat untuk mendukung kebaya sebagai warisan budaya dan terus melestarikannya. Ketika kita mendaftarkan kebaya ke UNESCO, itu sebenarnya adalah salah satu bagian dari perjalanan budaya kebaya sebagai bagian dari busana nasional Indonesia. Tetapi apapun nanti hasilnya, kebaya akan selalu menjadi bagian dari busana kita. Didit juga menambahkan nominasi kebaya yang diajukan Indonesia bersama dengan negara lainnya, yakni Malaysia, Singapura, Prunei Darussalam, dan Thailand menjadi cerminan dunia yang lebih kolaboratif. Dari Jakarta, Arya Sintiara, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, mewartakan.